Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya semoga Allah, membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Mongo disimak. Dua sosok manusia saling berkedip dalam tatapan seperti hantu di tempat itu. Riak energi yang menakutkan mengguncang ruang sampai mulai mendistorsi. Tidak seorang pun ahli dari kedua belah pihak berani melangkah ke pertempuran itu. Ini karena semua orang tahu bahwa itu dalam pertempuran antara elit douzongs. Bahkan douhuang tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk campur tangan. Bagaimana kailin jie? Petik satu petik satu. Seorang tokoh kecil yang cantik melintas ke sisi xiao yan. Mata xiao yan mempelajari medan perang saat dia merasakan riak energi yang menakutkan yang menyebar. Kesendirian muncul di wajahnya yang kecil ketika dia berbicara. Kekuatannya mirip dengan pelindung dasidari, Hall of Souls, dan pertempuran mereka menemui jalan buntu. Kemungkinan pemenang akan mengalami kesulitan untuk diputuskan dalam waktu singkat. Xiao yan berbicara sambil berpikir keras. Jika pertempuran antara elit douzongs harus memasuki satu yang melibatkan hidup dan mati, itu biasanya akan berlangsung untuk waktu yang lama. Namun, mengingat medusa dan karakter protektor tai, mereka secara alami tidak akan membiarkan pertempuran ini berlangsung lama. Oleh karena itu, kemungkinan bahwa itu pemenang pertempuran ini akan ditentukan dalam waktu singkat. Ziyan sedikit menganggup setelah mendengar ini. Mata besarnya yang seperti permata terangkat sekali lagi saat dia mempelajari medan perang lainnya. Ada kabut umu ke abu-abuan yang mengisi ruang di sana, menutupinya. Setiap orang luar tidak akan sedikitpun menyadari situasi di dalamnya. Mata Xiao yan mengikuti tatapan Ziyan saat dia melihat ke atas. Dia segera merajut alisnya, Little fiery doctor dan Ziyan telah memasuki ruang tertutup beberapa waktu yang lalu. Namun, masih belum ada aktivitas di tempat itu. Tidak ada yang tahu siapa yang di atas angin. Xiao yan dan Ziyan tetap tergantung di langit. Tatapan mereka terfokus pada pertempuran antara protektor tai dan medusa. Pada saat ini, sekte racun telah benar-benar berada di atas angin dalam pertempuran antara sekte mereka dan gerbang 10.000 kalajengking setelah Xiao yan menghabiskan tiga ahli berat Dohuangs. Meraih kemenangan hanyalah masalah waktu. Tentu saja, faktor penentu didasarkan pada dua medan pertempuran Dohzong di langit. Jika medusa dan dokter peri kecil menang, tidak perlu menyebutkan akhir hari ini. The Poison Sekte akan berhasil menelan gerbang Skorpion 10.000 dan menjadi faksi terkuat dalam kekaisaran Chuyun. Xiao yan juga akan mendapatkan apa yang diinginkannya, keberhasilan menangkap seorang ahli dari Hall of Souls. Dia berharap mendapat berita tentang Hall of Souls dari mulut ahli yang ditangkap. Jika pelindung tai dan Xiebi yan akhirnya menang, kemenangan ini oleh sekte racun akan benar-benar hilang. Xiao yan dan yang lainnya hanya bisa memimpin semua orang untuk segera melarikan diri. Bagaimanapun, bahkan jika mereka harus keluar semua, itu pasti tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi pertandingan untuk dua elit Dohzongs. Faktor penting terakhir dari pertempuran besar ini adalah di dua medan pertempuran yang melibatkan kelas Dohzong. Dentang, 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 dentang. Tokoh manusia saling berpotongan. Pedang panjang dan rantai berpotongan di langit. Mereka memancarkan percikan api serta suara yang jelas di tengah riak energi yang intens. Sosok manusia saling berpotongan. Wajah Medusa sedingin es ketika Longsworth di tangannya tiba-tiba membentuk lengkungan aneh, dan menusuk ke dalam rusuk pelindung dasi dengan cara yang rumit. Akhirnya, dia menembus gugus kabut hitam itu. Longsworth ditarik kembali setelah serangan itu. Tubuh Medusa melintas dan dia melarikan diri dari jangkauan pelindung dasi yang menyerang. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke Longsworth hanya untuk mengerutkan kening. Tidak ada jejak darah segar di atasnya. Meskipun tidak ada darah segar terlihat, orang bisa tahu dari fluktuasi intens kabut hitam di sekitar tubuh protektor tai bahwa itu pedang tadi memiliki beberapa efek padanya. Apa permainan pedang yang rumit? Aku benar-benar tidak tahu di mana seseorang yang terampil seperti mu berasal. Aku bahkan belum pernah mendengar tentang kamu di masa lalu. Fluktuasi kabut hitam melambat. Pelindung mata gelap dan dingin tai menatap Medusa saat dia berbicara. Medusa benar-benar mengabaikan kata-kata protektor tai. Wajahnya sedingin es, dan mata panjangnya yang indah dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Selain ketika menghadapi orang yang akrab, Ratu Medusa dari suku ular rakyat ini tidak akan pelit tentang niat membunuhnya. Protektor tai sudah terbiasa dengan sikap dingin-dingin Medusa setelah saling bertukar pukulan. Oleh karena itu, dia hanya dingin tertawa saat pandangannya menyapu ke arah medan perang Xiaoyan. Dia berkata, Orang-orang dari gerbang 10 ribu skorpion memang semua tidak berguna. Mereka telah dikalahkan begitu parah meski memiliki keuntungan seperti itu. Petik 1. Meskipun protektor tai dimarahi dengan cara ini dengan mulutnya, dia juga sadar bahwa itu dia tidak bisa terus menunda pertempuran dengan Medusa. Jika tidak, haruskah pemenang pertempuran antara dokter peri kecil dan Xiaoyan ditentukan, kemungkinan bahwa itu medan perangnya mungkin mengalami perubahan besar. Itu masih baik-baik saja jika Xiaoyan adalah pemenangnya, tetapi apakah dokter peri kecil akan menang? Meskipun protektor tai memiliki kepercayaan diri, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa itu peluang kemenangannya sangat rendah ketika dihadapkan dengan dokter peri kecil dan Medusa, yang kekuatannya tidak lebih lemah dari. Lagi pula, dia sama-sama cukup menyadari tentang apa yang disebut Little Fiery Doctor, Wuful Poison Body. Setelah itu benar-benar dilepaskan, kekuatannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, dia tidak akan mengira akan aneh jika Xiaoyan benar-benar dikalahkan. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Protektor tai mengulurkan tangannya dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba lolos darinya. Itu segera ditangguhkan di depannya. Kabut hitam memancarkan fluktuasi spiritual yang padat. Protektor tai menatap gugusan kabut hitam ini dengan sedikit sakit hati. Dia ragu sejenak sebelum dengan kejam mengepalkan giginya. Tangannya bergerak dan sekelompok kabut hitam tiba-tiba mengembang. Akhirnya, dengan cepat menyusut, tubuh spiritual ilusi segera meluncur keluar darinya. Protektor tai membuka mulutnya dan memuntahkan kabut hitam. Itu mengitari tubuh spiritual setelah itu muncul. Tubuh spiritual yang dibungkus oleh kabut hitam tampaknya telah merasakan sesuatu, dan segera memulai perjuangan yang intens. Riak spiritual yang memejutkan menyebar. Ham, ham, huh. Petik satu petik satu. Protektor tai segera mendemus dingin saat dia melihat tubuh spiritual yang sedang berjuang. Dia membuka mulutnya dan kekuatan besar melonjak keluar sebelum segera menghisapnya ke dalam tubuhnya. Kabut hitam yang mengelilingi protektor tai segera menjadi lebih padat setelah menelan tubuh spiritual ini. Auranya juga menjadi sedikit lebih kuat. Pelindung tai tidak segera berhenti setelah menelan satu tubuh spiritual. Sebaliknya, tubuh spiritual lain diludahkan keluar dari kabut hitam itu dan dia terus menelan. Mengikuti peningkatan jumlah tubuh spiritual yang tertelan, kabut hitam aneh juga mulai menyebar. Aura protektor tai menjadi semakin kuat. Kailin, serang. Hentikan dia dari menelan roh. Petik satu. Di luar medan perang, Xiao Yan juga sesaat linglung karena tindakan protektor tai ini. Dia tiba-tiba teringat masalah pelindung Wu menelan Yun San saat itu, menyebabkan dia buru-buru menangis. Meskipun tubuh spiritual ini jauh lebih rendah daripada kekuatan jiwa Yun San, ada cukup banyak dari mereka. Jika pelindung tai menelan jumlah yang cukup besar dari mereka, itu pasti akan memungkinkan kekuatannya untuk meningkatkan cukup sedikit. Medusa langsung bergegas ke depan saat teriakan Xiao Yan terdengar. Tangannya memegang longsward yang berisi angin tajam yang menyebabkan udara berfluktuasi. Ini menembus ruang seperti cahaya pencahayaan. Dengan kasar menghantam sekelompok kabut hitam di depan protektor tai dengan momentum yang secepat guntur. Angin menghembus kabut hitam dan ekspresi protektor tai berubah drastis. Dia baru saja akan bergerak ketika kabut hitam di depannya tiba-tiba meledak. Banyak tubuh spiritual ilusi yang ditembakkan. Akhirnya, mereka dengan liar melarikan diri ke segala arah di depan tatapan tercengang Xiao Yan dan yang lainnya. Ini, sebenarnya semua tubuh spiritual. Mata Xiao Yan terasa membosankan saat dia melihat lebih dari 100 tubuh spiritual. Dia segera merasa tenggorokannya agak kering. Hanya apa yang orang ini dari, Hall of Souls coba lakukan dengan mendapatkan begitu banyak tubuh spiritual. Bastard, kamu benar-benar berani menghancurkan tas, jiwa aku. Petik 1. Petik 1. Pelindung mata tai langsung berubah menjadi merah darah saat dia menyaksikan tubuh-tubuh spiritual itu melarikan diri ke segala arah. Sebuah niat membunuh yang kaya melonjak dari tubuhnya. Dia telah menghabiskan satu tahun untuk mendapatkan tubuh spiritual ini. Jika dia gagal menyumbangkan bagiannya yang diminta oleh atasannya ketika dia kembali kali ini, nasibnya. Niat membunuh dalam hati protektor tai bahkan lebih padat saat dia berpikir tentang hukuman yang harus dia gagal tugasnya. Niat membunuhnya langsung melambung ke batas. Akhirnya dia mengeluarkan suara gemuruh liar. Rantai logam gelap hitam itu seperti ular piton karena memancarkan suara berdentang. Aku tedengan ganas berayun ke arah Medusa. Medusa dengan cepat mundur dalam menghadapi serangan hebat dari protektor tai. Tujuh energi berwarna melonjak keluar dari tubuhnya. Longsword di tangannya berubah menjadi cahaya pedang tujuh warna yang dengan keras menghantam rantai. Blar, 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 petik 1, petik 1. Sebuah suara yang jelas muncul dan riak energi yang menakutkan melonjak keluar dari titik di mana mereka melakukan kontak. Ruang berfluktuasi dan pedang panjang di tangan Medusa segera meledak. Dia juga mengeluarkan dengusan teredam saat tubuhnya mundur dengan cepat. Tidak peduli apa asalmu, hari ini, pelindung ini akan menggunakan jiwamu untuk menggantikan tubuh spiritual yang telah lolos. Deru marah pelindung tai bergema di langit. Lima rantai hitam gelap segera melonjak dari tubuhnya. Kabut hitam aneh yang ada di setiap rantai setidaknya dua kali lebih padat dari sebelumnya. Kelima rantai hitam gelap itu tiba-tiba turun mengikuti gemuruh protektor tai. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara desir saat mereka mengejar Medusa. Niat membunuh pada rantai itu sangat padat. Medusa langsung menjadi kurang beruntung ketika menghadapi serangan protektor tai, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih liar dan penuh kekerasan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggunakan kelincahannya yang tinggi untuk menghindar. Wajah Xiao Yan dan Xi Yan, yang berdiri di luar medan perang, berubah ketika melihat situasi Medusa. Aku akan pergi dan membantu Kai Lin Jie. Alis Xi Yan sedikit cemas. Tubuhnya bergerak. Dia mencoba menyerang ke Medan Perang. Namun, dia diblokir oleh Xiao Yan. Dengan kekuatan kamu, kamu hanya akan menjadi beban dengan pergi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Tolong lindungi aku. Jangan izinkan siapapun mengganggu aku. Petik 1. Xiao Yan menghirup nafas dalam-dalam setelah kata-katanya terdengar. Dia mengangkat tangannya sedikit dan segera mulai membentuk beberapa segel unik. Kecepatan membentuk segel tumbuh lebih cepat dengan aliran waktu. Pada akhirnya, banyak gambar setelah muncul. Dahi Xiao Yan juga ditutupi dengan keringat dingin. Kemerahan di wajahnya secara bertahap digantikan oleh pucat. Xi Yan di samping melihat ekspresi Xiao Yan yang semakin pucat, dan menjadi agak cemas. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa untuk mengganggunya. Ini karena dia bisa merasakan Xiao Yan menyiapkan skill Doe yang memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Haruskah dia berhasil? Dia pasti akan mampu memberikan protektor tai serangan ganas. Sebuah cahaya pedang tujuh berwarna dan rantai logam piton seperti hitam saling menyilang dengan cara seperti kilat di langit. Mereka meletus menjadi suara jernih yang menggetarkan jiwa saat percikan api memercik. Tubuh Medusa mengundurkan diri. Wajahnya juga cukup serius. Setelah menelan beberapa tubuh spiritual, kekuatan protektor tai telah meningkat dengan jelas. Serangan liar dan kekerasan ini telah menyebabkan tangan Medusa menjadi sedikit mati rasa. Tubuh pelindung tai berdiri di langit yang kosong. Tatapannya gelap dan ganas saat dia melihat Medusa. Mulutnya mengeluarkan tawa aneh yang dipenuhi dengan niat membunuh. Protektor tai tidak memberi Medusa bahkan sesaat untuk mengatur napasnya. Tangannya bergerak dan rantai besar seperti piton berwarna hitam memancarkan desiran angin bertekanan saat menyapu langit. Akhirnya, itu berayun keras menuju Medusa. Kilatan dingin melintas di mata Medusa ketika dia dihadapkan dengan serangan cepat ini oleh protektor tai. Powerful douki pun beredar di tubuhnya hingga maksimal. Cahaya tujuh warna yang terang merembes keluar dari tubuhnya. Dia tampak seperti tujuh sosok cahaya berwarna terhadap langit. Pedang besar bersinar sepanjang seratus kaki panjang berayun setiap kali longsword di tangannya melambai. Ledakan energi yang menggetarkan jiwa meletus setiap kali pedang berkilau dan rantai hitam seperti piton bertabrakan. Momentum ini memang layak menjadi pertempuran antara elit douzongs. Ekspresi Xiaoyan, yang berada di luar medan perang, menjadi semakin pucat saat pertempuran antara Medusa dan pelindung tai benar-benar memasuki fase yang intens. Saat ekspresinya memucat, fluktuasi intens energi menakutkan perlahan teraglomerasi. Itu terbentuk dalam segel tangan bergerak cepat. Jantung Ziyan di samping dipenuhi dengan kecemasan saat melihat wajah Xiaoyan. Dia jelas tahu bahwa itu jika salah satu gagal berhasil melepaskan kuat seperti douqi, ada kemungkinan terjadi serangan balik. Jika itu terjadi, tidak mengherankan jika seseorang menderita luka serius jika beruntung dan bahkan mungkin mati jika itu lebih serius. Meskipun dia cemas, dia tidak berani membuka mulutnya dan menyelah. Dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk membantu melindunginya. Jika ada yang datang dan mengganggu pada saat ini, itu akan menjadi pukulan fatal bagi Xiaoyan. Sementara Xiaoyan menunggu dengan hikmat, energi menakutkan yang menggumpal di segel tangan Xiaoyan tiba-tiba menjadi kacau. Suara teredam yang rendah juga keluar dari tenggorokannya. Jantung Xiaoyan segera menjadi tegang setelah mendengar suara teredam. Dia menoleh untuk melihat hanya untuk melihat kerutan Xiaoyan. Wajahnya penuh dengan ekspresi serius. Jelas, dia merasa sangat kesulitan menggunakan skill dou ini, yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Persyaratan minimum untuk menggunakan si flipping seal adalah seseorang harus memiliki kekuatan dou huang. Kekuatan Xiaoyan baru saja mencapai tahap ini. Biasanya, jika bukan karena dia berbeda dari ahli biasa dou huang, sepertinya dia tidak akan memiliki kualifikasi untuk menggunakan si flipping seal dengan kekuatannya. Bagaimanapun, dou ki yang diperlukan untuk teknik dou dengan kekuatan yang menakutkan benar-benar terlalu menakutkan. Selain itu, tingkat ketepatan yang diperlukan untuk mengontrol dou ki juga cukup keras. Xiaoyan memang mengalami beberapa masalah pada saat ini. Meskipun ia pernah berlatih untuk jangka waktu di lembah kecil, masih ada beberapa risiko ketika ia ingin menggunakannya sesuai keinginannya dalam pertempuran. Salah satu contoh adalah kali ini. Xiaoyan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menyebarkan pikirannya saat merasakan penerbangan yang agak sporadis dari dou ki yang kuat di dalam tubuhnya. Dia hanya bisa mencoba mengendalikannya dari melarikan diri ke segala arah. Setelah itu, dia dengan cepat mengontrol dan mengedarkan energi yang terlepas di sepanjang pembuluh darah yang ditentukan. Dengan cara ini, kelelahan pikirannya luar biasa hebat. Namun, pembentukan segel tangan di dunia luar harus dipertahankan dengan ritme yang sama dengan sirkulasi dou ki. Kontrol presisi seperti itu menyebabkan bahkan Xiaoyan saat ini berebut. Jika kekuatan spiritualnya tidak lebih kuat dari orang biasa, kemungkinan dia akan gagal sekarang karena kontrolnya yang tidak cukup. Meskipun ini adalah kasusnya, kolaborasi antara segel tangan Xiaoyan dan dou ki secara bertahap menunjukkan beberapa tanda-tanda gangguan setelah dia dengan paksa mempertahankannya untuk sementara. Beberapa dou ki yang pikirannya telah kehilangan kendali mulai secara acak mengisi daya. Bahkan dengan tingkat kekuatan vena Xiaoyan, itu masih memancarkan rasa sakit sedikit berkedut. Sialan, tidak ada yang salah pada saat ini. Xiaoyan dengan erat mengepalai gigi. Dia dengan paksa menahan rasa lelah yang dipancarkan dari pikirannya saat dia dengan paksa menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kesepakatan antara dou ki dan transformasi segel tangannya. Di bawah kecemasan ini, situasinya menjadi semakin buruk. Akhirnya, dou ki di dalam tubuhnya mulai berjalan dalam masalah kacau. Ekspresi Xiaoyan akhirnya berubah setelah merasakan kekacauan di dalam tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, dia tidak hanya akan gagal menggunakan si flipping cell tetapi dia juga akan berakhir dengan luka serius karena serangan balik. Kekacauan di hati Xiaoyan baru saja muncul dan muncul ketika dia menekannya secepat mungkin. Selama ada sedikit kesalahan pada saat ini, sepertinya dia akan gagal total. Saat ini, dia bukan lagi pemuda bodoh dari masa lalu. Menjadi luar biasa kaya dalam pengalaman tempur, dia jelas mengerti pentingnya tetap tenang pada saat seperti itu. Xiaoyan menghisap nafas dalam-dalam. Dia perlahan-lahan menekan kecemasan di dalam hatinya dan secara bertahap menarik pikirannya yang terfokus. Dia benar-benar berhenti mengendalikan dou ki yang kacau yang menyebabkan kekacauan di tubuhnya. Seolah-olah dia adalah pihak ketiga yang dengan tenang mengamati dou ki yang kacau yang menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, pergantian segel tangannya perlahan-lahan melambat. Xiaoyan benar-benar tenang setelah peningkatan fokus pikirannya. Di bawah ketenangan yang ekstrim ini, dia tampaknya telah memasuki kondisi misterius. Telinganya menjadi benar-benar tenang. Menarik, seruan rendah tiba-tiba terdengar jauh di dalam hatinya. Benang-benang tipis, hampir seperti rambut. Benang-benang mental memancar keluar dengan cara yang seperti kilat ke segala arah. Akhirnya, mereka meraih dou ki yang kacau yang merembes keluar. Semuanya seperti aliran kecil yang teraglomerasi dari semua arah sebelum akhirnya berkumpul bersama. Pikiran Xiaoyan didistribusikan dengan cara yang tidak sedikit tidak efisien. Di bawah kondisi yang sangat tenang ini, hampir setiap pikirannya melepaskan efek maksimumnya. Dengan cara ini, gangguan dari terburu-buru dou ki segera menghilang. Ketika dou ki dalam tubuhnya benar-benar terkontrol, kerutan yang erat di alis Xiaoyan perlahan rileks. Kecepatan yang segel tangannya berubah tiba-tiba menjadi lebih cepat. Afterima gas terbang. Sesaat kemudian, segel tangan tiba-tiba menegang pada segel yang aneh. Segel tangan Xiaoyan adalah satu dengan ibu jarinya menunjuk ke arahnya. Semua sepuluh jarinya berada dalam kondisi setengah terluka dengan cara seperti ular. Jari telunjuknya saling berhadapan, memberi orang perasaan misterius dalam sekejap mata. Segel tangan Xiaoyan dipadatkan. Matanya yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Cahaya menusuk melesat dengan cara seperti zat, menyebabkan jantung Xi Yan berdetak keras di sisinya. Doki yang kuat dalam tubuh Xiaoyan mengalir di sepanjang kipat dan tiba di tangan ini sementara segel tangan dipadatkan. Cahaya hijau giok terang langsung meletus dari tangannya. Lapisan kristal giok hijau yang aneh mengikuti segel tangan Xiaoyan, dan melonjak keluar sementara cahaya menyebar. Hanya dalam beberapa saat, kristal giok seukuran telapak tangan, dengan bentuk segel tangan, dipegang di tangannya. Ruang di sekitar Xiaoyan tiba-tiba berfluktuasi saat segel tangan giok kristal muncul. Kekuatan kuat yang menyebar menyebabkan bahkan hati Xi Yan merasakan tekanan. Energi menakutkan yang tiba-tiba muncul juga membangkitkan perhatian para ahli di sekitarnya. Segera, banyak tatapan kaget ditembakkan. Akhirnya, mereka fokus ke tangan Xiaoyan. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka merasakan energi menakutkan yang terkandung dalam segel tangan kristal itu. Energi menakutkan semacam ini adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan seorang ahli Dohuang merasa takut. Itu sangat sulit untuk munculnya segel tangan dari batu giok untuk menghindari perhatian medusa dan pelindung dasi. Ini terutama ketika mereka merasakan energi mengerikan yang bahkan Dohzong tidak berani dengan mudah sedikit. Wajah mereka berubah saat tatapan mereka langsung dilemparkan ke posisi di mana energi itu dikirim. Keduanya tercengang ketika mereka melihat bahwa itu energi menakutkan diciptakan oleh Xiaoyan. Kailin, Minggir, Xiaoyan tegas berteriak. Kilatan berkedip di mata Xiaoyan saat mereka tiba-tiba terlempar ke arah pelindung dasi. Medusa ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia samar-samar menganggup dan tujuh cahaya berwarna muncul dari tubuhnya. Dengan segera, dia berubah menjadi sosok ringan yang dengan cepat menarik diri. Si Fli Pingseal, tubuh Medusa baru saja ditarik ketika jantung Xiaoyan berdeguk Denli memancarkan tangisan dingin. Dia meringkuk ibu jarinya dan segel tangannya dengan keras didorong ke depan. Lapisan tangan segel berbentuk geokristal segera meninggalkan tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya kristal seukuran telapak tangan yang bergegas menuju pelindung tai dengan cara yang seperti kilat. Pelindung dasi kaget setelah melihat cahaya terang yang ditembakkan. Dia baru saja akan mundur ketika dia terkejut menemukan bahwa itu cahaya terang sudah terkunci ke auranya. Ini? Apa teknik dou ini? Bagaimana bocah itu bisa menggunakannya mengingat kekuatan dou huangnya? Mata protektor tai terfokus pada cahaya kristal yang ditembakkan. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius saat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Dia menemukan bahwa itu dia sepertinya telah meremehkan pemuda ini sejak awal. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuh protektor tai. Energi begelombang yang terkandung dalam kabut hitam menyebabkan udara berfluktuasi. Kristal hijau kehijauan menembus langit. Dalam sekejap, itu muncul di depan kabut hitam. Pada saat ini, protektor tai akhirnya bisa melihat dengan jelas apa yang bersinar kristal ini. Stempel kristal, pelindung tai dengan sungguhan mengerutkan dahinya saat melihat benda ini. Tatapannya segera menyapu melewati bentuk yang dibentuk oleh segel tangan dan sesaat terkejut. Ketidakpercayaan muncul di dalam matanya. Dia tanpa sadar dan dengan cepat berteriak. Ini sebenarnya adalah keterampilan segel dewa. Dalam jarak yang cukup dekat, seluruh tubuh Xiaoyan bergetar ketika mendengar teriakan tanpa sadar ini oleh protektor tai. Niat membunuh di matanya melonjak. Orang ini benar-benar mampu mengenali si flipping skill. Sekian alur cerita battle through the heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan sharenya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.